Berikutnya, Kementerian Pertanian menilai sektor pertanian menjadi industri strategis dan merupakan salah satu pilar kekuatan negara di mana sektor pertanian masih mampu tumbuh positif di tengah gejolak pandemi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menilai bahwa sektor pertanian tengah menjadi industri strategis dan merupakan salah satu pilar kekuatan negara di mana sektor pertanian dalam negeri mampu tumbuh positif di tengah gejolak pandemi COVID-19. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi sektor pertanian kuartal 1 tahun 2021 tercatat mencapai 2,95 persen. Selain itu, sektor pertanian juga memberikan kontribusi terhadap pendapatan domestik bruto di kuartal 2 sebesar 12,93 persen dan menjadi yang tertinggi dibandingkan lapangan usaha lainnya. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus didorong oleh Kementerian Pertanian dan jajaran pertanian termasuk para gubernur hadirnya upaya-upaya mengkonslidasi kekuatan pertanian dan membicarakan pertanian secara sama-sama bagaimana harusnya bisa menyikapi setiap wilayah dan daerah masing-masing sesuai dengan komoditas-komoditasnya. Adapun agar produksi dan produktivitas pertanian terus mengalami peningkatan, pemerintah membutuhkan sumber dana manusia pertanian yang kuat sekaligus mulai menerapkan teknologi pertanian yang tepat agar lebih efektif dan efisien serta berguna bagi masyarakat. Berbagai sumber IDX Channel